dari kubur abang setelah beliau dicambuk, disiksa dan digantung, dikayu salib disalibkan itu bukan Yesus bang, yang disalibkan itu bukan Yesus itu menurut, itu menurut abang tapi kita tahu, maksudnya kami juga tahu bahwa itu menurut abang dong tapi abang dong, kitab itu jatuh di dalam air batul kak bos, Yesus itu tidak disalibkan, bukan Yesus yang disalib itu menurut abang itu menurut abang mari kita, mau saya buktikan mau saya buktikan bahwa itu yang disalibkan itu bukan Yesus, mau? mau ya? Yohannes 13 coba, coba, coba Yohannes 13, kita buktikan sama-sama Yohannes 13, nomor 4 ini sejenak sebelum perjamuan terakhir perjamuan kudus terakhir lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya apa yang diambilnya? kain? lenan nah kita baca saat penangkapan di dalam Markus 14 kita baca dari mulai data nomor waktu itu ada berapa ayat yang berapa yang berrute maksudnya abang sudah masuk coba kalau bahasa matius, matius aja udah begitu bukan begitu caranya bukan begitu caranya belajar Bible bukan begitu caranya belajar Bible coba kita lihat dulu kita lihat dulu cerita yang saling terkait cerita yang saling terkait katanya ini murid-muridnya katanya murid-muridnya berarti cerita murid harus saling terkait antara satu sama yang lain Yesus dikatakan menggunakan kain lenan coba kita lihat kata Markus pada saat penangkapan lalu semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus ada seorang ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti yang sudah ditangkap mereka hendak menangkapnya juga tetapi anak muda itu melepaskan kain lenannya dan lolos lari dengan telanjang siapa yang lolos menggunakan kain lenan tadi? piang 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 tapi ayo tapi kan ditangkap dan disalipan lalu lolos iya kan memang sudah ada yang ditangkap ada yang ditangkap memang setelah ada penangkapan setelah ditangkap satu orang Markus 14 nomor 50 nomor 50 sampai nomor 52 14 yes nomor 50 nomor 50 nomor 52 lalu semua murid lari meninggalkan Yesus 1 1 semua lari semua tak ada lagi yang tinggal semua semua ayat 50 nomor 50 nomor 50 nomor 50 sampai ayat 47 lanjutan dari 50 yang ada bang 50 ada Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52 sampai nomor 52 Markus 14 itu sampai nomor 72 lho bang ini bang saya bukan 14 oh iya 14 masih ah maksudnya orang generasi jangan ragukan pengetahuan siapa kepas tentang Bible bang jangan ragukan jadi Markus 14 semua murid lari kan semua murid lari semua murid lari ada seorang muda ini siapa lagi kan murid sudah lari semua bang ini siapa lagi anak muda ini ada anak muda yang waktu itu memakai sele kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia yang sudah ditangkap mereka hendak menangkapnya tetapi yang menggunakan kain lenan melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang ikisopo re ikisopo yang lolos menggunakan kain lenan bukankan murid tadinya sudah pada lari semua muncul satu orang menggunakan kain lenan Yohannes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan adalah Yesus berarti berarti di dalam Al-Quran juga bisa dipertanyakan juga silahkan Anda pertanyakan silahkan dengan senang hati maksudnya ya siap berarti menurut Al-Quran beliau terangkat setelah perjamuan itu dalam Al-Quran tidak diceritakan Al-Quran datang hanya membanta tentang penangkapan penyali badan pembunuhan kata Al-Quran masalah Mereka kemudian tidak membunuh dan tidak menyalibkan tapi beliau terangkat terangkat ke langit jadi setelah perjamuan itu langsung terangkat atau bagaimana yes betul berarti sebelum penangkapan itu beliau sudah terangkat ke surga kalau di Al-Quran kalau di Al-Quran tidak dijelaskan hanya dikatakan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Putra Mariam yang mereka ecek dengan nama Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepadanya itu di dalam Al-Quran Mereka mengatakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa berarti orang yang disalibkan ini bukan Nabi Isa tetapi diserupakan bagi mereka sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang menurut mereka saksi mata yang melihat apa yang terjadi itu tidak betul saksi mata tidak ada bung semua murid lari meninggalkan Yesus Markus 14 nomor 50 tak ada murid saksi mata apa yang sudah ditulis tentang apa yang sudah ditulis dengan dalam sejarah yang yang apa namanya sudah lampau dari masa lampau itu apa yang ditulis itu tidak benar juga ya kan tadi data saya sudah sajikan percuma dong ya Yohanes 13 4 Yesus melepaskan jubah lalu mengambil kain lenan untuk dililit kemudian pada pinggangnya kejadian terjadi berlanjut pada saat kemudian murid-murid Yesus sorry pada saat orang tentara Romawi dan Judas datang kemudian ingin menangkap Yesus Yesus dari Markus 14 saja sudah memperlihatkan keberatannya coba anda baca di data nomor 48 Yesus berkata kepada mereka sang kamu ini aku ini penyamun maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku itu Yesus bertanya padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian mengajar di baik Allah dan kamu tidak menangkap aku tetapi haruslah digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci harus digenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci apa itu yang tertulis dalam kitab suci apa yang tertulis anak manusia harus datang anak manusia harus menderita dan disalibkan untuk menebus itu bukan kitab suci itu surat kabar yang dimaksud yang dimaksud kitab suci itu kitab tanah kitab peran nabi dan kitab masmur ini yang dimaksud kitab suci disini bukan surat-surat Paulus bukan surat Lukas Markus Matius Yohannes bukan yang dimaksud Paulus adalah yang tertulis di dalam kitab Torah kitab peran nabi tidak percaya mundur di data nomor 44 sorry di data nomor iya 44 di Lukas 24 coba anda baca Lukas 24 nomor 44 Lukas 24 ayat 44 iya baca ikra Lukas 24 ayat 44 iya apa kata Yesus inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yaitu bahwa harus digenapi dalam kitab mana dalam kitab dan kitab nabi-nabi dan kitab masmur nah inilah yang dimaksud Yesus di dalam Markus 14 tadi mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga pada hari yang ketiga dan lagi dalam dan lagi dalam namanya berita tentang perkembangan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa meledari Yerusalem yang itu kan bang iya ini perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yang di bawah harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa kitab nabi-nabi dan kitab masmur maka di dalam pernyataan Yesus yang anda baca tadi bahwasanya tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang aku apa tentang aku itu ya di Taurat di kitab para nabi dan kitab masmur apa yang tertulis di dalam kitab masmur coba di amsal di kitab nabi coba anda baca di dalam amsal 2118 amsal 2118 yes boleh kagetan boleh kagetan ini merdoto merdoto gantan lagi lama kali apa itu berupa coba coba baca ya aku berdebat itu ya aku taruh saya coba amsal 2118 amsal 18 amsal 2118 panggil satu RT disitu bang untuk nyima kita enggak apa bang saya sendiri enggak mereka yang satu RT suruh nyima aja silahkan silahkan anda baca amsal 2118 sabar bang ada buka nih bang ya silahkan amsal 2118 orang pasik dipakai sebagai tedusan orang benar pengkhianat sebagai ganti orang jujur orang pasik sebagai ganti orang jujur berarti orang ketika orang ketika pada tinggal tinggal perempuan yang suka bertengkar dan marah ketika orang benar tadi ingin ditangkap menurut amsal amsal 2118 yang menggantikannya adalah orang pasik betul enggak juga loh ini dalil orang pasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur betul enggak tapi menurut Alkitab yang ketiga ini ketiga isi Alkitab yang ada ini bercerita tentang kematian Yesus Kristus tapi Yesus mengatakan yang digenapi itu yang ada di dalam Taurat kitab para nabi dan kitab pasmor bukan kitab perjanjian baru kenapa anda larinya ke situ Yesus sudah menyebutnya Taurat kitab para nabi dan kitab masmor kenapa lari ke Lukas sejak kapan Lukasnya di nabi enggak enggak bukan begitu bang cara belajarnya bukan kayak gitu jangan memperbodo diri sekarang benar enggak disini dikatakan bahwa orang pasti akan menggantikan orang yang benar benar enggak akui dulu menurut iya untuk nebus kan tadinya orang yang orang yang mau direncanakan dibunuh ini adalah orang benar Yesus kan orang benar tuh dia orang jujur tapi bersekongkol semua orang Roma dan orang Yahudi untuk mencelakai dia tetapi Tuhan tidak mengendaki itu terjadi maka yang dijadikan sebagai tebusan pengganti adalah orang pasik betul anda tahu siapa yang pasik baca amsal 17 nomor 23 orang yang pasik adalah orang yang menerima suap sekarang saya tanya yang menerima suap Judas atau Yesus berarti menurut tabung Judas yang dapat tangkap oh mantap sekali anda pintar berarti menurut kamu Judas yang dapat tangkap yes kan yang pakai gunakan kain lenan tadi lolos yang menggunakan kain lenan Yesus selamat silangkan Judas datang di penuh sama dengan merupakan sekarang kalau begitu Judas Yesus punya murid berapa 12 kan oke 12 Yesus sudah ditangkapkan Yesus sudah ditangkapkan iya semua murid Yesus larikan iya lari yang menggunakan tangkap adalah Judas orang yang dijadikan sebagai tebusan yaitu orang pasi yang pasi ini siapa yang menerima suap siapa yang menerima suap Judas siapa yang berhianat Judas Amsal 21 nomor 18 orang pasti dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar penghianat sebagai ganti orang yang jujur dalil bong berarti langsung 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 tanggap Judas makanya ketika makanya ketika Judas datang dengan orang Roma mereka bertanya kepada siapa yang engkau cari apa kata mereka aku mencari Yesus dari Nazareth apa kata orang yang ditangkap akulah dia betul tapi begini akan punya kelanjutan dari Marcus 51 di bawah saya ada Yesus dihadapan mahkamah agama itu bagaimana yang bisa Yudha sih iya betul kalau anda tidak percaya apakah menurut saudara Maria ini mengenal Yesus Maria siapa maksudnya Maria Magdalena kenal gak dengan Yesus kenal kenapa pada saat hari minggu Maria datang mencari Yesus yang ketiga dia sudah bertemu dengan orang yang bangkit tapi dia tidak mengenali malah dia tanya Tuhan apakah engkau melihat mayat Tuhan kami disini sementara Maria sudah bertanya kepada oknum tersebut betul itu kan itu kan di dalam Alkitab juga mereka mereka apa ini kan mungkin tidak mengenal dia karena dia datang itu bisa terjadi saja dengan kosa Allah itu akal akalan itu akal akalan bagaimana mungkin orang Bung bagaimana mungkin kalau yang itu adalah Yesus masakan baru 2 malam sudah beda mukanya bisa jadi tidak menampakkan wajahnya atau bagaimana bagaimana mereka tidak menampakkan wajah sementara dia ngobrol Tuhan apakah kau melihat mayat kami disini mayat Tuhan kami hilang katanya iya kan ternyata yang bicara dengan dia itu adalah Yesus itu sendiri ada apa ini coba anda baca kisah para rasul 25 nomor 19 mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus ada yang mengatakan dia mati ada juga yang mengatakan dia masih hidup berselisih paham sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa benar-benar dalam keraguan tentang hal yakni tentang pembunuhan itu mereka tidak mempunyai sedikitpun pengetahuan menyangkut hal itu yakni tentang pembunuhan Nabi Isa dan apa yang mereka katakan kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin coba mana yakinkan saya melalui Bible bahwa yang benar-benar mati itu anaknya Maria tidak akan pernah bisa ada ada tiga ayat yang menyampaikan demikian itu cuman dari abang saja yang tidak berjaya itu saudaraku yang pertama Yesus memberikan tanda angkatan jahat bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 bukankah aku yang memilih engkau yang dua belas dan satu di antaramu adalah iblis yaitu Judas Judas disebut iblis sekarang anda lihat di Galatia 3 nomor 13 Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu sebab ada tertulis terkutulah orang yang mati di atas kayu salib pertanyaan saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutu tidak ada dosa tidak ada dosa sedangkan di dalam ulangan 27 nomor 25 terkutulah orang yang makan suap siapa yang makan suap Judas siapa yang terkutu pemakan suap kenapa Yesus yang dikutu apa dosanya anda sendiri mengatakan tak ada dosanya berarti yang dikutu ini adalah pemakan suap siapa pemakan suap Judas siapa yang terkutu Judas sebab dia lah yang makan uang suap ulangan 27 nomor 25 terkutulah orang yang menerima suap baca ulangan 21 nomor 22 nomor 23 apabila orang dihukum mati apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati maka janganlah kau biarkan maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas piang sebab orang yang mati dikutu oleh Tuhan jangan kau biarkan tanamu disentuh oleh jangan biarkan tanamu disentuh tanah yang diberikan untuk nenek moyang mu coba baca ulangan 21 nomor 22 sampai 23 apabila ada orang dihukum mati karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati gantunglah dia di atas tiang sebab jangan kau biarkan semalam-malaman mayatnya disebabkan karena orang yang dikutu oleh Elohim jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah apa apa dosa Yesus sampai Elohim turun tangan mengutuk Yesus gak ada bu jadi yang dikutuk itu adalah Judas Iscariot yang kalian sembah itu adalah Judas Iscariot itulah fakta yang tertulis dalam Bible hanya saja kalian tidak mengkritisi kalian tidak teliti kalian tidak mempelajari Bible saya yang menunjukkan anda baru cari kiri cari kanan cari kiri cari kanan kenapa anda hanya didoktrin dan didokma dari sejak lahir sampai sekarang anda hanya dicekoki dogma dan doktrin tapi lancar perpuluhan anda hanya disuguhkan doktrin yang penting perpuluhan itu jalan anda hanya korban perpuluhan anda hanyalah korban tipe muslihat perpuluhan bisnis duit barat dan juga bisnis duit para pendeta yang mampu mempertahan Kristen mampu bertahan karena ada pulus Kristen mampu bertahan sampai hari ini karena Kristen satu-satunya agama yang menggunakan sistem multi-level marketing semakin banyak jemaat semakin tebal dompet semakin kurang jemaat semakin menipis dompet maka yang harus kita jual adalah dogma dogma doktrin dogma doktrin dogma doktrin jangan biarkan jemaat membaca atau belajar Bible itu sendiri tuntun oleh pendeta tuntun oleh penatua tuntun oleh pastor jangan biarkan mereka belajar sendiri karena kapan mereka belajar sendiri apalagi belajar kepada umat Islam maka mereka bisa meninggalkan Kristen dan menjadi Islam menjadi mu'allaf makanya pendeta tidak tidak turun tangan berdebat pendeta pendeta yang turun berdebat dengan umat Islam itu rata-rata pendeta yang sudah kehilangan jemaat atau mereka yang sudah pensiun atau mereka yang sudah dipecat atau mereka yang jam terbangnya kurang yang sedikit jadwal dikasih ya ini kalau saya begini terus cuma dapat 2 juta sebulan kapan majunya mending saya masuk ke tiktok bisa dapat git dan seterusnya itu pendeta yang kurang jemaat pendeta yang kurang jam terbang pendeta pendeta yang enak dompeknya tidak akan turun untuk berdebat dengan umat Islam pendeta-pendeta yang masih kenyang dengan perpuluhan tidak akan terjun untuk berdebat saya sudah menantang dari tahun kemarin saya tantang seluruh pendeta untuk menjawarkan kebenaran Kristen dan Islam tak ada satupun yang berani sampai hari ini karena kapan mereka duduk di depan saya akan kutuangkan semua isi perut dan jemaatnya akan berkurang dengan begitu dengan begitu kemudian pemasukan mereka akan berkurang bukti kemarin bulan Agustus kita ingin mengadakan kita aja semua pendeta-pendeta untuk berdiskusi semua mundur yang maju minta 200 juta begitu ada di Bandung mau maju rapat diadakan satu kali dua kali pertumbuhan bahkan hampir nyaris tiga kali begitu tahu yang maju adalah Bang Suma yang lebih paham Bebel apa kata istrinya jangan maju Papa kalau Papa maju di Bandbali Bang Suma jemaat kita pada lari sebab Bang Suma kalau live pasti kalau debat pasti di live dan akan ditonton banyak orang kalau kamu ditonton Papa sama jemaat kita jemaat kita akan mundur semua tak ada lagi percaya samamu jangan berdebat Papa akhirnya debat-debat yang sudah direncanakan dari Agustus sampai bulan September ini bubar semuanya yang muncul kemudian adalah Tai Puding Abraha yang nol tidak ada pengetahuan Bible sama sekali muncul di TikTok satu-satu kali tapi begitu ada Bang Suma lari masuk ke dalam Kalibung Kapiting saya kira begitu teman-teman saya bikin kopi dulu sebentar silahkan diambil demikian terima kasih terima kasih kurunda mantap jiwa bukan kebapanan yang luar biasa boleh ganti enggak Pak C. Mardo Mardo kau dari tadi ngomong termutu Mardo biar aku kopi 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 mana siapa namanya ini siapa namanya saya kau lawan saya eh saya lawan kau tapi tapi ada syaratnya ya apa itu pertama jangan di mood-mood kedua jangan mencid jangan menpotong-potong saya tidak suka main mood-mood saya kalau itu kau langgar berarti sesat apanya yang di mood enggak mau saya aku tanya apa bukti kekuasaan yang diturunkan oleh al-olomu yang disaksikan banyak orang dan tidak dapat diklaim oleh siapapun Tuhan umat Islam tidak seperti Tuhan umat Kristen yang turun ke dunia ini menjadi manusia jawab jawab pertanyaannya tunjukin satu saja kedahsyatan olomu yang di ya itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan umat Islam tidak seperti Tuhan umat Kristen yang turun ke dunia ini menjelma sebagai manusia yang ditombak oleh tentara Romawi yang saya tanya kau jelaskan dulu satu kan gitu kan kau puja puja olomu kan kau puja kau bilang Masya Allah dia apalah dasyat loh ciptakan ini ciptakan itu cobalah sebutkan satu yang disaksikan banyak orang yang tidak dapat diklaim oleh siapapun oke jelas 1400 tahun silam di tengah-tengah kurais jahiliah paganism penyembah berhala-berhala lahir seorang anak laki-laki ditinggal oleh ayahnya sebelum kemudian dia terlahir sebagai anak bayi di dunia sebelum dia beranjak usia enam tahun ibunya pun meninggal lahir dia menjadi orang yang digelari oleh sekelompok manusia yang ada pada semannya dengan gelar Al-Amin di usia 40 tahun kemudian beliau mendapatkan wahyu sampai menerima wahyu 23 tahun lamanya segala mujizat muncul di tengah-tengah umatnya sejasira Arab membuktikan kebenaran Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sampai hari ini satu-satunya mujizat yang ditinggalkan oleh langit di muka bumi ini yang ada hari ini tinggal Al-Quran tungkatnya Nabi Musa sudah tak ada kandang kambing tempat Yesus lahir dan juga palungan sudah tak ada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian sudah tak ada air yang menjadi anggur sudah lenyap orang buta yang melihat dan orang lumpuh yang berjalan sudah tak ada Rasulullah Muhammad kemudian diberikan Al-Quran sebagai mujizat satu-satunya kitab suci di atas muka bumi ini yang melumpuhkan semua ilmu pengetahuan apalagi hanya konsep Bible yaitu Al-Quran 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 apa yang ditemukan para ilmuwan 1400 tahun silam lebih dulu sudah dituliskan dalam Al-Quran itulah mujizat yang kita butuhkan sekarang ini ilmu pengetahuan bukan membangkitkan orang baco eh orang baco orang mati bukan membela lautan yang kita butuhkan bukan tongkat jadi ular bukan bukan itu kebocoran Allah bukan bukan itulah mujizat yang diberikan pada Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang tunjukkan mujizat Yesus yang bisa dibuktikan hari ini satu aja atau sepotong atau secuil aja ada gak ini yang saya bertanya ini mujizat yang kayak Allah ciptakan langit bumi beserta isinya apa ada tertulis sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang malam dan siang itu adalah bukti kebesaran dan tanda tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berakal itu dalam Al-Quran dong Al-Quran munculnya tahun berapa Al-Quran muncul di abad ketujuh kenapa rupanya abad ketujuh berarti di luar kitab dong duluan surat kabar kalian saya akui kenapa emang rupanya nah kalau di luar Al-Kitab itu menciptakan langit dan bumi itu udah ada di Al-Kitab sebelum Al-Quran muncul ya memang betul memang pencipta langit dan bumi itu sudah menyatakan diri kepada para nabi kepada Yesus menyontek gitu siapa yang menyontek loh ini kan Al-Kitab kan Al-Quran kan baru muncul di abad ketujuh sedangkan kalau Tuhannya baru berfirman kepada Nabi Muhammad adanya di abad keberapa nah kau jawab dulu pertanyaanku saya sudah jawab saya sudah jawab nabinya datang sebagai Rasulullah wahataman nabi dia sebagai penutup para nabi penutup nabi itu datang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah kembali datang menyatakan dirinya melalui roh kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nabi penutupnya ada di tahun 2024 berarti roh kudusnya datang di tahun 2024 tapi ternyata penutup para nabi adanya di tahun 1400 tahun silam maka Allah pencipta langit dan bumi turun untuk terakhir karinya memberikan penoman kepada seluruh umat manusia makanya Al-Quran litubayin alinas untuk seluruh umat manusia Yesus hanya untuk Bani Israel Musa hanya untuk Bani Israel lalu untuk anda siapa? baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya anda itu umatnya Rasulullah kau disuruh nunjukin kuasanya Allah kondangan kondangan jawab yang kau jawab itu lalu menciptakan langit dan bumi beserta oh iya pastilah lalu yang menciptakan alam semesta ini siapa? yang menciptakan alam semesta ini siapa? Tuhan Yesus Kristus nenekmu Kiper tujuh turunan Yesus itu Yesus itu makhluk pitik ada yang bisa anda rusak anda rusak memalukan memalukan saya sebagai saudara sebangsa dan setanah air malu punya saudara kayak anda yang menciptakan langit dan bumi Yesus Yesus alam rusak otak kau bang Yesus kalau tidak dicebuk sama ibunya pantatnya bau Allah 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 Yesus kalau tidak dinetehin Maria dia kena busung lapar dia pula menciptakan langit dan bumi tujuh tujuh silakan silakan saya tunggu tiga jam yang lain diam 123 mulai eh sul disini saya yang bertanya bukan kau yang bertanya kepada saya kau kan merasa paling benar makanya saya bertanya kau kalau saya bertanya kau jawab dimana dalilnya Allah mau menciptakan langit dan bumi serta isinya kau bilang di Al-Quran sedangkan Al-Quran muncul ke abad di abad ketujuh sedangkan Alkitab Al-Quran muncul dimana ceritanya yang baru muncul langsung mutip-mutip Alkitab lama itu yang paling benar dimana ceritanya dari logika otak dipakai jawab-jawab itu kenapa diam giliranmu aku tidak bisa jawab kalau kau tidak bisa jawab bilang aja tidak usah kau muterbalikan aduh ini hostnya menjawab saya ikut kalau gitu tiga jam loh tiga jam saya kasih kamu waktu kamu cuma curhat kalau berkaitan dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menarangkan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berangkat berarti yang menciptakan kemudian langit dan bumi adalah Allah nah sekarang anda mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah jadi malu saya menyebutnya cucunya Daud seanggup bayi Yahudi seanggup bayi Yahudi menciptakan langit dan bumi coba dalilnya minta saya minta dalilnya kalau saya anda minta dalil inna fi halkis sama wati wal-ar waktila fi lail wal-nahr dalil sekarang saya minta dalil Yesus menciptakan langit dan bumi silakan 3 jam dari sekarang silakan silakan amsal delapan Salomo mengaku dia ada sebelum langit digariskan lebih duluan Salomo dong sebelum langit dan bumi digariskan aku sudah ada bersama dengan Tuhan disana kata Salomo ayo mana dalilnya Yesus yang menciptakan mana-mana Yesus harus mengaku aku yang menciptakan pada mulanya Allah itu berfirman yang saya tanya bukan Allah yang saya tanya Yesus iya karena dia itu Allah itu menurut karisten pada dia iya maksudnya kamu kejelaskan Mekah itu apa pada mulanya iya kenapa orang kamu cuman mau bertanya aja giliran ditanya mana dalilmu Yesus menciptakan mana hari pertanyaan saya kok tidak bisa jawab sudah ku jawab ayatnya lengkap pula ya itu mutif dari Alkitab itu Al-Quran Al-Quran muncul ketujuh gimana maksudnya 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 situasi ya orang Yahudi sudah melakukan haji orang Yahudi sudah melakukan haji lebih dulu artinya haji apa di dalam kitabnya orang Yahudi sudah lebih dulu dikatakan bahwasannya mereka melakukan haji di dalam kitabnya mereka keluaran 23 nomor 14 Shaloshi Regalim Tohach Li Hasana keluaran 23 nomor 14 saya ulang lagi Shaloshi Regalim Tohach Li Hasana haji adalah haji tiga kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku kata Ibrani haji hari raya perayaan festival paralel dengan kata Arab haji yang adalah haji Kristen Kristen berkunjung kemana siara kemana Kak Isteng Israel apa masak Isteng aduh Kak Isteng ini anda tidak boleh masuk ke kota suci yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya Kak Isteng masuk ke Israel itu dalil tidak boleh kota suci itu kau sudah tahu kota suci ini tidak bisa diskusi sini ini level anak TK ini sambil coli dia nonton ini turunin bukan level saya anda cuma bisa bertanya ditanya baling gak nyambung kamu ke gereja seperti biasa saya 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 sayang saya sayang saya sama saudara-saudara aku Kristen yang berdiskusi dengan ketampah hujatan dengan niatan tidak ingin menjatuhkan karena orang Kristen yang ingin menjatuhkan pasti dia jatuh tapi berapa minit ini saja supaya apa ini kita mau istirahat saja kalau teman Kristen saya yang diskusinya baik pasti saya cepat terima kasih sebelumnya kita minta maaf kalau ada kata yang mungkin tidak sejalan dengan pikiran Bang Suma kita minta maaf selalu ini sama saya juga bu mewah jadi saya memaafkan saja siap 86 ya terima kasih kalau kita di Ambon oh dekat kita berarti Abang di Sulawesi ya saya di Sulawesi jadi kita minta terima kasih atas sudah maksudnya atas apa yang sudah kita berbincang dari tadi cuman ya begitulah emang iman dari kata yang berbeda maka apa yang Abang sembah apa yang beta sembah itu ya kita terima aja kekurangan dan kelebihan dari apa yang kita dapat tentang ketumpunya kepercayaan masing-masing beta minta terima kasih kalau sudah angkat beta berbincang di malam ini kan memang besok datang lagi bang yang lewat di beta punya bandai itu memang akan paling menjatuhkan beta punya apa yang di apa yang beta percayakan saya diskusi bang sama teman-teman besok datang lagi diskusi lagi kita iya kalau ada data beta pun data cuma satu hari 6 giga jadi kita ingin terima kasih atas kita sudah masuk di room ini sudah apa bercakap-cakap mungkin ada salah yang beta beta ucap kita minta maaf dan selamat malam sama malam anda cocoknya di islam hati anda lembut betul dimana saja kita bisa 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 berbuat kebaikan itu iya tau tapi kebenaran kan belum kebaikan itu kan belum tentu benar bang tapi kalau kebenaran sudah pasti baik baik belum tentu benar tapi benar sudah pasti baik anda sudah baik tapi benar belum masih butuh mencari iya terima kasih kan Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi jadi kita harus dengan menggunakan akal mengasihi Tuhan bukan dengan doktrin dan dogma begitu saudara ya sudah silahkan kalau mau istirahat siapa bicara singgal berapa menit 5 menit habis baru jam 5 habis sekalian habiskan saja langsung jadi begini apa namanya kalau apa yang beliau ajarkan itu kan kita ambil ajaran dari beliau bukan ambil siapa yang membawa siapa yang siapa yang membawa atau ya kalau menurut saya bukan menurut Paulus ya bukan menurut Paulus tapi menurut saya kalau mereka mereka itu berbicara tentang Yesus Kristus saya tidak percaya mau itu Petrus kamu itu siapa saya saya percaya beliau yang datang tentang apa yang mereka apa yang beliau ajarkan tapi saya cuma ambil baiknya saya cuma ambil baiknya kalau memang dia datang dari Allah atau Allah di dalam dia saya cuma percaya dia bukan percaya orang kayak Paulus kayak itu siapa segala macam dia yang percaya orang yang kita percaya itu cuma Yesus karena Yesus di dalam Alkitab yang tertulis Yesus bukan Paulus bukan siapa yang tertulis itu menurut kepercayaan beta ya kalau anda susun iya bang saya sikit sebelum anda turun kalau anda susun semua perkataan perkataan Yesus semua perintah Yesus anda susun anda atur dari nomor satu sampai nomor seratus semua perkataan dan perintah Yesus lalu perkataan dan perintah Yesus itu anda lakukan maka anda tidak jadi Kristen justru anda menjadi Islam contoh Yohanes 17 nomor 3 untuk mendapatkan hidup yang kekal kata Yesus mengenal satu Tuhan dan mengenal Yesus Rasul Tuhan itu syarat untuk masuk surga coba anda baca Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus kalau di iman kami la la ilaha illa huwa Yesus Rasul Allah itu di iman kami untuk mendapatkan surga kata Yesus syahadatain Tuhan selain Allah Yesus utusan Allah syahadatain kalau anda mengikuti Yesus semua aturan Yesus anda ikutin anda menjadi orang salih anda menjadi orang muslim baca Ibrani 5 nomor 7 sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian dan atas kesolehannya doanya telah dikabulkan coba Yesus soleh orang soleh itu orang yang melakukan salat Matius 26 nomor 30 nomor 30 29 Yesus bersujud dia sholat mengapa dia disebut soleh karena dia sholat yang sholat orang soleh Yesus soleh umat Islam soleh berarti kalau mau menjadi pengikut Yesus jangan dengarkan yang lain maka anda akan diantarkan menjadi orang yang soleh masuk dalam kelompok orang-orang beriman yaitu orang Islam sederhana hanya orang Islam yang mati-matian memperjuangkan kesucian Yesus kami mengatakan dia tidak dikutuk kami mengatakan dia tidak diludahin dia tidak ditampar tidak ditelanjangin tidak ditombak apalagi digantung apalagi dimatikan dibunuh tidak sama sekali hanya umat Islam yang memperjuangkan kesucian itu tapi Kristen berjuang mati-matian no Yesus terkutuk no Yesus yang mati ditombak bla 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 dan seterusnya apakah anda sadar sampai situ sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 apabila ia datang yaitu roh kebenaran dia akan memuliakan aku bukan menghinakan aku bukan mengutuk aku bukan menelanjangin aku bukan menampar aku tapi memuliakan aku dan itu hanya ada dalam ajaran agama Islam kalau anda benar-benar mau menjadi pengikuti Islam menjadi pengikuti Yesus turut di semua perkataannya maka anda akan sampai kepada hidayah insyaallah silahkan bagaimana merdut kayak yang pernah kita dengar dari orang saja begin begin saja kita minta terima kasih yang tadi abang sudah berbicara lalu yang pernah kita dengar memang abang punya separuh orang dari agama Islam agamamu agamamu agamaku agamaku itu saja itu ketika nabi muhammad diminta sama orang yahudi iya 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 Sama-sama Silahkan Dinda Ardiansa Ini Kepas katanya mau Denganmu membahas tentang Manuskrip, silahkan Dinda Ardiansa Bang Kepas sudah menyiapkan data-data Sebagai Pengacara Dia sudah mengumpulkan Data-data untuk manuskrip Dia sudah tahu Siapa nama Bapaknya Paulus Dan ibunya dan dia juga sudah tahu Siapa penulis dari kitab Ibrani Kepas Kepas Saya curiga ini Kepas ini ketiduran juga Tidak tindra Orang ini tidak bisa tidur kalau malam Tidak bisa tidur dia Nanti kalau siang Setelah dia habiskan nasi empat piring Baru dia cari pohon toge Eh pohon toge Dia cari pohon camba tau Asam Jawa Pohon asam Jawa Nah disitu dia baring Di sampingnya ada kaleng Baringnya dia disitu Sampai jam 3 sore Setelah itu Beli tahu isi Masak nasi Makan dia Habis itu masuk lagi di komal-komal Itu kerjanya sih Kepas Ya kan Pas Ya sudah lah kalau begitu Si Kepas lagi tidur kayaknya Benar-benar lelah dia Tadi malam sampai subuh Bukan tidur Tapi kalau menunggu aja Tengoklah kan Tidak tidur dia Udah malah di merdebat Udah malah Tidak tidur dia Masalah agama Enggak menghasilkan uang Abis itu dia Abis itu dia Dondong disini Dasar cupu Laci lak Parah-parah Itu udahlah Kepas Kapan sahadatnya ya Pas 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 Saya tetap pengikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Sampai disana ditunjang Sama Yesus Ditendang Dengan tendangan penalti Tanpa bayangan Hanyahlah daripadaku Kepas Kau bau ketek Matius 7 1 2 3 2 2 2 3 Hanyahlah daripadaku Kalian semua manusia kutuan Sampai datang besok Ayo Pas Ikuti saya Pas Asyadu Boleh Itu repot itu Kalau saya masuk Islam Udah gawat dunia ini Asyadu 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 Bang Palopo ini kemana ini Anak tirinya Wahyu 5 nomor 6 Asyadu Asyadu Masih jauh Masih jauh Masih jauh Masih jauh Belanda Kalian tetaplah Islam Saya tetap Kristen Kita tetap bersaudara NKRI harga mati Udah itu Agak Wajib Hujib 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 Kita hot by Setiap malam Sampai subuh Kayak gini Just karena kita sayang Samamu Kasian Kepalamu Kepalamu Itu Kalau Disini Apa Dibaptis Seperti Baptis Api Bulu Bulu Habis Makanya Kan Saya Gak Mau Lihat Kami Seperti Nasib Menggelinding Toleransi Itu Yang Dia Bahkan Yang Penting Sudah Kenjelaskan Saya Tetap Ikut Yesus Pokoknya Intinya Kita Tetap Bingkai NKRI Arga Mati Gitu Ya Gimana Bang Palopo Bang Palopo Gak Salah Gini Loh Bang Palopo Apakah Aku Ini Tetap Christian Kau Anggap Jadi Musuh Bang Palopo Bukan Musuh Kalau Dicuyekin Itu Baru Musuh Kalau Dicuyekin Berarti Masih Disayang Gitu Kalau Disepak Saya Masuk Muslim Masukkan Lagi Nanti Kristen Yang Tiga Itu Udah Biarlah Mereka Disitu Muslim Itu Ya Kau Masukkan Dulu Dia Christian Kau Masuk Islam Lalu Nanti Dia Masuk Islam Lagi Gawat Bentar Gawat Biar Mereka Yang penting Mereka Damai Nanti Idul Fitri Nanti Saya Makan Kue Mereka Nanti Kaminat Alan Saya Bagi Kue Saya Sama Mereka Udah Itu Ajalah Yang Hidup Ini Apalagi Berat Karena Ada tertulis Bang Palopo Di Enggak Bang Palopo Kan Ada tertulis Di Agama Islam Bang Palopo Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Kan Salah Agamaku Agamaku Agamamu Agamaku Wah Ini Dipintir Lagi Iya Maksudnya Gini Loh Bang Palopo Itu Yang Menulis Al-Quran Itu Enggak Asal Asal Itu Itu Artinya Apa Tidak Akan Pernah Pernah Menyatu Kenapa Ini Akan Ada Terus Perbedaan Itu Yang Menulis Itu Udah Mantap Kali Siapa Yang Menulis Itu Udah Mantap Kali Udah Patin Ya Toba Udah Patin Kali Coba Sampai Sampai Sekarang Ayat Itu Masih Berlaku Artinya Apa Jangan Pasakan Seseorang Itu Masuk Islam Kalau Enggak Dapat Hidayah Benar Enggak Papalopo Nah Itu Sepakal Betul Dilarang Dilarang Memaksa Untuk Masuk Di Agama Islam Dilarang Dilarang Tapi Kalau Untuk Mengajak Teman-teman Kristen Masuk Surga Dipaksa Enggak Apa-apa Kan Boleh Pakai Sapu Bagi Pakai Dimana Ikhlas Masuk Daraka Atau Dipaksa Masuk Surga Kan Kan Saya Bilang Hoss Sama Pak Palopo Saya Sudah Dimaterai Tuhan Yesus Masuk Surga Kalian Atau Yang Masih Bingung Kalian Mau Kemana Kalau Saya Sudah Anteng Saya Di Dunia Ini Tinggal Wartunya Kepas Pulang Ayo Kau Sudah Masuk Surga Sudah Sudah Ada Matranya Pak Palopo Surga Yang Ada Apinya Gimana Pak Api Suci Api Suci Api Suci Ya 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 Matius 3 Nomor 11 Yesus Akan Datang Membuat Dengan Api Habis Bulu Bulu Moke Pas Habis 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 Kamu Akan Seperti Bola Menggelinding Tanpa Bulu Oke Oke Pas Wah Masya Allah Macalah Desila Beda Pak Balopo Lanjut Lanjut Siapa Lagi Yang Masuk Neraka Kalau Kami Nanti Semua Masuk Surga Penghuni Neraka Siapa Gitu Loh Jangan Kau Ajak Kami Kau Aja Dulu Biar Aja Yang Yang Lain Pak Bombom Biar Aja I Makanya Kan Tapi Kemarin Pak Lopo Kemarin Ini Itu Ada Pembahasan Saya Sama Pak Kepas Itu Sempat Terpending Kak Uci Assalamualaikum Kak Uci Ada Pembahasan Saya Kemarin Kepas Ini Sempat Terpending Katanya Bilang Gini Oh Ya Hoss Saya Turun Dulu Mau Cari Datanya Kalau Sudah Dapat Saya Naik Kembali Eh Saya Tunggu Tiga Jam Empat Jam Delapan Jam Tidak Kembali Kembali Lagi Kau Main Pagi Basah Lagi Kau Main Iya Makanya Kan Saya Bilang Hoss Itulah Indah Perbedaan Coba Bayangkan Itulah Kebesaran Tuhan Coba Kita Dibuat Berbena Kulit Suara Ya Masalah Masalah Batas Umur Coba Nah Disini Kita Hakikatnya Harus Bersyukur Bukan Menjadi Memisahkan Seseorang Demi Seseorang Nah Kembali Kepada Fitra Seseorang Itu Apakah Dia Fitranya Dari Mana Kan Gitu Lanjut Papa Tapi Semua Pak Semua Orang Yang Lahir Di Dunia Ini Fitranya Itu Bersih Suci Tanpa Dosa Dimana Orang Yang Lahir Fitra Dan Suci Tanpa Dosa Itu Ada Di Islam Pak Kepas Sedangkan Di Kresden Anak Bayi Yang Baru Lahir Itu Sudah Ada Dosanya Melalui Konsep Dosa Waris Anak Anak Bayi Yang Masih Ong Ong Sesuai Pengetahuan Pak Palopo Dulu Iya Tuh Anak Bayi Yang Baru Keluar Dari Rahim Ibunya Ong Ong Itu Sudah Berdosa Langsung Jadi Tuhan Coba Siapa Yang Jadi Tuhan Langsung Jadi Tuhan Yesus Oh Langsung Gak Main Kalau Kami Kalau Kami Gak Main Main Tapi Bukan Itu Yang Saya Bahas Pak Kepas Yang Saya Bahas Anak Anak Bayi Yang Baru Lahir Itu Sudah Berdosa Pak Kepas Yang Gak Apa Lampu Bicara Gak Pake Bandrol Kan Gak Gak Apa Lampu Gak Bapak Lopo Itu Kan Konsep Dosa Waris Iya Iya Gimana Gimana Bapak Lopo Konsep Cara Berpikir Bapak Lopo Saya Mau Tahu Bili Bapak Lopo Gimana Bapak Lopo Nah Minta Dijelaskan Itu Bapak Lopo Konsep Dosa Waris Itu Gimana Saya Kalau Tuhan Itu Menjadi Manusia Kalau Saya Dulu Yang Dapat Saya Ikat Di Pohon Biar Desebut Biar Desebut Buk Cuma 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 Dua Menter Tingginya Paling Dibukin Tiga Orang K.O Tidak Dijelaskan Begitu Saya Karena Itulah Pak Lopo Jangan Kan Pak Lopo Mengikat Di Apa Di Pokon Dia Kan Mau Dinyam Raja Herodes Dia Makanya Yusuf Dan Maria Kan Ke Mesin Iya Makanya Dia Kalau Datang Lagi Datang Lagi Apa Paling Tinggi Dia Dua Menter Paling Tinggi Orang Dulu Sedikit Sompak Memang Betul Kan Terulah Dia Lagi Sekali Lagi Macam Mana Mau Menghakimi Orang Milyaran Makanya Segala Cara Dia Bisa Bayangkan Loh Mule Mule Bayi Aja Dia Udah Diburu Udah Udah Dikejar Kejar Dia Mulai Dari Bayi Sampai Dia Besar Sama Di dalam Islam Juga Begitu Tuduhan Fitnahan Terhadap Orang Tuanya Dia Kan Lahir Tidak Ada Bapaknya Cuman Kalau Ini Ini Yang Saya Mau Tanyakan Ini Bapak Loh Sama Pak Kipas Pada Saat Yesus Baru Lahir Nah Bayinya Ini Kira-kira Berdosa Kan gitu Dia Kan Elo Yahweh Iya Kan Ceritanya Kan Konsep Dosa Waris Yang Dilakukan Oleh Adam Dan Hawa Iya Kan Dimana Adam Dan Hawa Ini Mewarisi Dosa Kepada Umat Manusia Iya Kan Iya Nah Yang Namanya Manusia Pasti Lahir Dari Rahim Manusia Iya Nah Yesus Lahir Dari Rahim Manusia Tidak Iya Nah Yesus Lahir Dari Rahim Manusia Berarti Yang Lahir Dari Rahim Manusia Ini Bayi Ini Yang Namanya Yesus Apakah Dia Berdosa Tidak Tidak Kan Kemanusia Jadi Tapi Begini Kalau Memang Oke Yesus Oke Yesus Tidak Berdosa Mamanya Yang Berdosa Artinya Yesus Itu Terlahir Dari Bukan Orang Yang Suci Karena Mamanya Berdosa Begitu Aja Iya Mamanya Pada Waktu Mengandung Yesus Bunda Maria Itu Ketika Mengandung Yesus Itu Manusia Tidak Berdosa Tapi Tidak Tau Setelah Yesus Lahir Wik Wik Dia Dengan Yusuf Tidak Tau 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 Dosa Waris Tau 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 Artinya Sebelum Yesus Datang Untuk Dosa Waris Apa Ya Itu Konsep Dosa Apa Ya Namanya Pak Pas Tidak Mungkin Yesus Turun Ke Dunia Ini Untuk Menebus Dosa Manusia Kalau Tidak Ada Doktrin Di Dalam Kekristianan Yang Namanya Dosa Waris Pak Pas Gimana Dosa Waris Yang Membuat Kita Berdosa Itu Kan Ketika Kita Sendiri Melakukan Dosa Nah Contoh Kalau Seperti Itu Contoh I Iya Paham Kalau Memang Konsepnya Seperti Itu Pak Kepas Berarti Pak Kepas Ini Tidak Menganggap Bahwa Dosa Waris Itu Ada Iya Iya Gimana Contoh Ya Orang tua Saya Berdosa Terus Saya Enggak Ada Melakukan Dosa Waktu Hidup Tiba Tiba Saya Diklaim Berdosa Kan Langsung Kupin Sama Tuhan Tuhan Dimana Dosa Aku Oke Lah Orang Tua Aku Berdosa Terus Kok Jadi Ada Dosa Aku Begitu Aku Lahir Sampai Sekarang Kupilang Coba Memang Begitu Konsep Memang Begitu Konsep Ya Kristen Itu Dosa Waris Mau Tidak Mau Aku Tidak Memang Itu Juga Enggak Ada Pertobatan Papa Lopo Anak Itu Enggak Ada Pertobatan Kan Begitu Karena Suka Tidak Suka Tidak Mau Bagi Pas Bila Terus Mau Iya Pak Pas Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Entah 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 Mau Ya Kemauan Bapak Ibunya Melahirkan Anak Atau Tidak Ketika Dia Hamil Dan Ketika Dia Melahirkan Dan Anaknya Lahir Mau Tidak Mau Bayi Ini Harus Menanggung Dosa Atas Perilaku Adam Dan Hawa Yang Memangkan Itu Buah Pengetahuan Contoh Kecilnya Ajalah Gak Usah Terlalu Jauh Kesitu Masalah Buah Jatuh Kedalam Dosa Contoh Begini Kakek Saya Ini Gak Saya Gak Ngibun Gak Ngarang Kakek Saya Bisa Membuat Daun Jadi Uang Bisa Menghilang Bisa Terbang Kakek Saya Kandung Bapak Nya Mama Saya Terus Tunggu Dulu Kakek Saya Ini Bisa Menghilang Ya Dulu Dulu Kakek Saya Ditangkap Polisi Karena Dia Membunuh Tentara Nah Begitu Ditangkap Nah Bukan Dia Dia kan Pakai Ilmu Hitam Dia Ilmu Hitam Tapi Ketika Mau Diturunkan Sama Saya Saya Tidak Mau Kenapa Itu Udah Salah Jalurnya Kan Saya Gak Mau Ibu Saya Gak Mau Kan Gitu Artinya Apa Kita Tahu Mana Berdosa Ketika Saya Mengambil Ilmu Itu Dari Kakek Saya Artinya Nanti Saya Akan Masuk Neraka Ya Makanya Dalam Hal Kita Harus Tahu Ketika Kita Melakukan Ini Kita Berdosa Nah Ketika Kakek Saya Melakukan Itu Apakah Saya Berdosa Enggak Itu Yang Dilakukan Kakek Saya Bukan Saya Menanggung Dosa Kakek Saya Kok Enak Kalilah Kakek Saya Kakek Saya Yang Berbunga Saya Menanggung Ya Kakek Saya Masuk Neraka Itu Loh Kira Kira Bukan Menanggung Konsep Kekristenan Itu Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Hadirnya Yesus Ke Dunia Untuk Menebus Itu Dosa Waris Konsepnya Itu Iya Bisa Dihindari Iya Makanya Saya Makanya Saya Bila Gini Pak Kepas Dengan Adanya Dosa Waris Ini Iya Kan Manusia Berdosa Itu Karena Efek Dari Perbuatan Adam Dan Hawa Iya Kan Nah Di dalam Kekristenan Dosa Waris Itu Makanya Kenapa Ada Yang Namanya Konsep Penebusan Dosa Nah Konsep Penebusan Dosa Ini Menurut Efesis 1 Budir 7 Itu Pengampunan Dosa Diperoleh Melalui Yesus Kristus Melalui Darahnya Nah Melalui Darah Yesus Ini Semua Dosa Dosa Manusia Itu Ditebus Nah Kalau Yesus Menebus Dosa Manusia Iya Kan Iya Iya Kan Pak Kepas Yesus Turun Ke dunia Menubus Dosa Manusia Nah Dosa Ini Sumbernya Dari Mana Dosa Asal Ini